Lebih dari sebulan, polisi akhirnya menemukan titik terang penyebab tewasnya seorang mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Mahira Dinabila. Polisi mengatakan dugaan mahasiswa itu tewas akibat bunuh diri. Sudah lebih dari sebulan, kepolisian resort Kota Medan masih terus menyelidiki tewasnya mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Mahira Dinabila. Ia ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar di rumahnya di kawasan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, awal Mei lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, kematian korban mengarah kedugaan bunuh diri. Meski begitu, polisi masih menunggu hasil uji laboratorium forensik guna memastikan penyebab kematiannya. Polisi juga menyebut dugaan ini muncul lantaran ditemukannya pemesanan racun potas oleh korban. Pemesanan lewat salah satu aplikator yang sudah kita periksa di sana. Nah, benar-benar memang Almarhumah ini memesan. Lalu di pengirimannya di Bogor, sudah juga kita cek betul-betul mengirim ke Almarhumah juga. Ya, yang dipesan itu, racunnya itu potasnya. Mahira Dinabila ditemukan meninggal dunia pada Rabu 3 Mei 2023 lalu. Saat ditemukan jenazah Mahira Dinabila dalam kondisi yang tidak wajar, keluarga menduga Mahira tewas dibunuh. Panji Satrio, Medan, Sumatera Utara.